Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Yul Aiko Rubianto dari CV Mitra Usaha Indonesia pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memilih bidang usaha sesuai dengan KBLI 2017 ya seperti kita ketahui mulai Agustus 2018 perusahaan-perusahaan itu bidang usahanya tidak bisa banyak, kita tahu ya di akta perusahaan sebelum Agustus 2018 itu, itu ditulis semua bidang usaha, lalu kita akan mengajukan izinnya ke Departemen Perdagangan atau Departemen Perdagangan terkait untuk mengurus izin, nah mulai Agustus 2018 tidak bisa seperti itu lagi jadi akta perusahaan itu harus sesuai dengan bidang usaha yang mau dijalankan jadi tidak bisa global, tapi harus spesifik kalau kita perdagangan ya perdagangan kalau pariwisata ya pariwisata nah, bidang usaha tersebut nanti berkaitan dengan perizinan yang dilakukan secara online yaitu melalui web OSS atau One Single System oke, nah webnya itu ini ya teman-teman bisa buka oss.go.id melalui sistem badan koneksi penanaman modal ini jadi perizinan nanti dilakukan melalui web ini oke, nah tapi sebelum kita melakukan perizinan kita harus menyesuaikan dulu akta perusahaan kita sesuai dengan OSS ya, seperti dengan KBLI 2017 nah, bagaimana cara memilihnya langsung saja ya untuk memilihnya itu teman-teman silahkan buka oss.go.id lalu nanti akan terbuka halaman seperti ini oke, nah untuk melihat bidang usaha yang sesuai dengan KBLI-nya biasanya nanti di kantor notaris akan diminta ya teman-teman mau bidang usaha apa KBLI-nya berapa ya ada dua cara ya yang pertama sih seandainya saja teman-teman biasa melakukan tender itu biasanya sih daripada tender itu akan diwajibkan misalnya wajib yang bisa mengikuti tender adalah KBLI nomor sekian kalau demikian teman-teman tidak perlu repot-repot teman-teman tinggal memberikan saja nomor KBLI-nya ke notaris untuk melakukan akta perubahan atau kalau perusahaan teman-teman baru berdiri maka KBLI-nya itu bidang usahanya disesuaikan saja dengan permintaan klien tersebut ya jika memang perusahaan kita dimaksudkan untuk mengikuti tender yang sesuai dengan kode KBLI nah yang kedua kalau masih baru bagaimana teman-teman memilih KBLI-nya teman-teman bisa buka setelah teman-teman buka web questions ini teman-teman bisa buka referensi ya kalau disini nanti ada daftar KBLI 2017 ya teman-teman klik saja nanti akan terbuka daftarnya seperti ini oke ya inilah nanti nah inilah yang dimaksud dengan kode KBLI-nya ya jadi kalau teman-teman melakukan tender teman-teman biasanya misalnya wajib KBLI nomor sekian nomor 0111 gitu ya maka teman-teman tinggal menyesuaikan saja seperti ini oke tapi kalau misalnya tidak mengikuti tender teman-teman bisa cari disini ya misalnya bagaimana disini banyak ya ada banyak sekali bidang usaha ada ratusan ribu nah untuk memudahkan teman-teman memilih teman-teman bisa seperti ini misalnya teman-teman perdagangan nah perdagangan itu nanti dispesifikan lagi misalnya perdagangan motor teman-teman bisa tinggal ketik saja kata kuncinya motor oke nah nanti akan terlihat disini oke disini ada industri ada motor ada pendidikan ya teknik ya teman-teman bisa cari mana yang sesuai oke silahkan cari nah disini ada juga halaman-halamannya silahkan dicari nanti kalau ketemu misalnya oh saya ini bidang usahanya industri mesin pendingin misalnya nah berarti KBLI-nya adalah ini ada kode 5 digit ini yang teman-teman catat ya silahkan teman-teman bisa klik dua kali disini teman-teman bisa lihat ya disini ada kode KBLI-nya disini ada deskripsinya deskripsinya ini adalah bidang usaha yang yang mencakup dari apa namanya dari bidang usaha dari bidang usaha yang mau kita kerjakan oke namun demikian bidang usaha juga tidak tidak apa namanya tidak kaku ya artinya kalau misalnya masih mendekati ya silahkan bisa dimasukkan seperti itu oke contoh lain misalnya saja kita mau masuk event organizer gitu ya nah event organizernya seperti ini ya ini berarti KBLI-nya nanti disini juga teman-teman bisa melihat apa namanya deskripsinya ya kalau sudah sesuai silahkan bisa teman-teman catat kode KBLI-nya nanti bisa diserahkan ke notaris tempat ya misalnya saja perdagangan nah perdagangan itu di spesifikasi lagi teman-teman bisa milih mana yang sesuai oke misalnya saja disini ada oke disini ada perdagangan barang dari logam ada perdagangan barang dari logam teman-teman bisa klik teman-teman bisa klik dua kali disini lihat deskripsinya disini juga nanti dilihat ya ada departemen apa yang mengeluarkan perizinan ya jadi izinnya disini siup disini departemennya yang mengeluarkan pendidikan apa namanya izin tersebut oke kalau industri nanti departemen perindustrian oke nah seperti itu saja cara memilihnya kalau teman-teman sudah dapat silahkan dicatat nanti teman-teman bisa menghubungi notaris yang memang bersangkutan untuk apa memasukkan bidang usaha tersebut ke akta perusahaan teman-teman nah kalau teman-teman membutuhkan bantuan untuk teman-teman yang berada di Jabodetabek bisa mengunjungi web kami yaitu legalitas.blog.com sedangkan untuk teman-teman yang di area Bandung Raya dan sekitarnya Cimai Kabupaten Bandung bisa mengunjungi web kami di jasa legalitas.blog.com oke sampai jumpa di video berikutnya terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati